Ya tadi kita sudah membicarakan mengenai bagaimana kita harus menghindari menjadi korban, ya kan? Nah kalau sebagai pelaku, itu kita harus menghindari sebagai pelaku ini seperti apa nih Mbak Ani? Kita kan tahu seperti zaman dulu mungkin Miranda Gultom, ya nama-nama seperti Anjelina Sondak. Itu kan sebenarnya adalah perempuan-perempuan yang mungkin sengaja atau tidak sengaja akhirnya dapat impact dari kasus korupsi itu karena dia ada di dalam sistem. Betul. Seperti apa Mbak? Ya ini kan yang sebetulnya kalau saya bicara perempuan di arena politik ya, di arena institusi pengambil keputusan publik. Memang saya katakan sebagai pendatang baru, ini memang sangat rentan saya katakan. Jadi jangan coba-coba bermain-main dengan arus itu. Itu kan kayaknya attempting ya, kalau dia punya ambisi, dia punya ini ingin naik menjadi dipromot dengan macam-macam. Oh kamu tadinya anggota biasa mau jadi ketua pansus, ketua banggar dan macam-macam. Ini ada ambisi dia, dia ada keinginan gitu. Ingin jadi elit di partai gitu ya. Nah itu ambisi itu gitu loh, sekali lagi ini kan orang relasi kuasa lahirnya, sebagai minority di institusi yang seperti itu. Ini akan kalau dia nggak kuat, nggak tangguh, nggak bersinergi, nggak berjejaring, nggak paham itu semua aturan main loopholes-nya, dia yang akan terkena duluan. Tapi apakah memang sistemnya seperti itu Mbak Eni, kita harus bermain kotor gitu supaya naik jabatan sampai wanita pun. Nggak juga, jadi saya katakan ini tadi, perempuan itu kan juga bisa menjadi aktor. Aktor pelaku yang koruptif. Jadi dia mindsetnya memang udah ya sama, seperti yang koruptor. Kita lihat misalnya kan kita juga melihat, hukuman penjara berapa puluh tahun pun tidak membuat jerah. Lagi-lagi berulang lagi, berulang lagi. Ini siapa? Yang kemarin itu pengusaha itu, perempuan yang berdandan, tetap bisa mengatur ininya dari penjara, bisnisnya dari penjara. Jadi sekali lagi bukan hanya korban, bisa juga dia di dalam skala yang tertentu, dia aktor yang mungkin lebih dahsyat juga sebagai koruptor. Nggak kalah dengan koruptor-koruptor yang lain. Jangan terbawa arus, itu kuncinya. Jadi korupsi itu nggak ada, genderless. Bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan siapapun, dan bisa menimpa siapapun kita perempuan dan laki-laki. Mbak Ayu mungkin menghindari korupsi sebagai pelaku, akhirnya tidak mau masuk legislatif atau gimana? Kalau artis menurut saya itu ya harus berhati-hati lah, karena rentan ya, apalagi wanita itu kan selalu menarik ya. Jadi mungkin kalau misalnya harus hubungannya dengan karir atau pekerjaan, itu mesti jelas ikatan kerjanya, harus ada bukti-buktinya. Supaya kemudian hari kalau misalnya menutup, oh saya nggak mau bekerja dengan politisi, atau tidak mau dipanggil oleh Pemda, karena takut nanti dananya markup atau apa, jadi perjanjiannya harus jelas. Oke, supaya nanti tidak dipersoalkan begitu ya Mbak Ayu. Seandainya jadi masalah, dia bisa membuktikan, oh ini loh buktinya ini, jadi memang profesionalisme. Baik. Semoga ini bermanfaat ya, dan tidak ada perempuan-perempuan lain yang akhirnya masuk dalam pekerjaan korupsi. Terima kasih Mbak Ani, terima kasih. Terima kasih.